Dari saudari Yuni Wahyuni yang pada intinya ini sering ditanyakan bagi kalangan semua Jadi orang tuanya jadi 6 bulan yang lalu meninggal karena COVID Apakah ini setara dengan jihad? Kemudian apakah saudako anak-anaknya bisa membawa orang tua yang sudah meninggal Untuk meraih surganya? Terima kasih, Ustaz Barakallah fikum Namahibbati villah Orang yang meninggal karena COVID-19 Apakah masuk orang yang mati syahid? Ya kalau bicara orang yang mati syahid Jadi hukum syahid ini ada syahid dunia, ada syahid akhirat Syahid dunia itu tidak dimandikan Syahid dunia ya dikuburkan dengan darah-darah yang ada di tubuhnya Tapi syahid akhirat artinya orang ini hukumnya seperti Atau dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid Itu ya tetap perlakuannya seperti biasa Dia dimandikan, disolatin, kemudian dimakamkan dengan dikafanin Dengan yang biasa kita ketahui Tapi bagi orang-orang yang dapat pahala syahid ini banyak sebenarnya Nabi SAW menyebutkan berbagai macam jenis kematian Orang yang mati umpamanya Sakit perut, mati tenggelam Mati ketika melahirkan Mati tertimpal sesuatu Itu disebut sama Nabi SAW syahid Eh dia dapat pahala orang yang mati syahid Tapi juga kembali kepada kondisi orang tersebut Ada orang mati tenggelam gak pernah sholat Gak pernah sholat, mau dikatakan dia syahid, ya enggak Ada orang mati karena COVID-19 tapi dia gak bersabar Bahkan ketika meninggal dia sudah meninggalkan sholat Berhenti dia beribadah kepada Allah Jadi ini urusan syahid akhirat yang hanya Allah yang tahu Tapi kita melihat orang itu Orang yang soleh, orang yang sabar Kita lihat orang tua, Alhamdulillah orang tua, An-Usa Tetap sholat, tetap mengingat Allah dalam kondisi itu Kemudian dia meninggal dunia, kita berharap Bahasa dia meninggal husnul khotimah Dan mendapatkan pahala syahid yang Allah janjikan Mati hari Jum'at Ya, kita tahu juga mati hari Jum'at Termasuk salah satu tanda husnul khotimah gitu ya Dia insya Allah selamat dari adab kubur Di jaga dari berbagai macam fitnah Tapi kalau dia orang benar Gimana kalau orang gak sholat mati hari Jum'at Ya, tergantung kondisi matinya Bukan kondisi harinya, tapi kondisi kematian Kalau orang soleh mati hari Jum'at Masya Allah Jadi semakin baik insya Allah orang tersebut Nabi kita Muhammad Ali Surat Tidak meninggal hari Jum'at Beliau meninggal hari Senin Tapi beliau meninggal dalam kondisi yang Paling indah dan sempurna Ada pun bicara Bagaimana dengan anak-anak Yang ditinggal mati oleh orang tuanya Teruslah berbakti sama orang tua Di antara bentuk kebaktian Yang masih bisa dilakukan Adalah mendoakan orang tua Memohonkan ampun untuk orang tua Dan kau tadi sodakoh Iya Pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah Datang kepada Nabi Alayhi S.A.W Ya Rasulullah Ibuku meninggal dunia Dalam kondisi aku di luar kota Medina Ibuku meninggal juga Belum sempat wasiat Apakah bermanfaat buat ibuku Kalau kau sodakoh buat ibuku Tosodakan Kata Nabi Engkau sodakoh buat ibuku Jadi hadis inilah disebutkan bahwasannya Sodakoh anak untuk orang tuanya Insya Allah nyampe Tapi pahala sodakoh Itu kan bertingkat-tingkat Pahala itu dilipat gandakan Jadi 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu Jadi dalam kondisi hidup Orang yang sehat bersodakoh Dengan orang yang sakit sodakoh Beda pahalanya Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia Tentunya beda juga Seperti apa Terserah Allah Tapi yang jelas Usahakan anak-anak ini Terus bersodakoh buat orang tuanya Dan kalau bisa Sodakohnya itu bentuknya Wakaf ya Seperti masjid Umpamanya butuh sejadah Butuh karpet Butuh keramik Kita belikan Daripada sodakoh Umpamanya kita berbagi makanan Yang akan habis Tapi kok kondisi Masjidnya bagus Alhamdulillah Orang-orang dalam kesusahan Yang pada isoman Mungkin itu akan lebih baik Kita berikan kepada Orang-orang yang sedang isoman Jadi Kondisilah yang menentukan Sodakoh apa yang paling mulia Nabi Sosong pernah ditanya Ayus sadaqati khair Sodakoh apa yang paling baik Beliau pernah mengatakan Ma Sodakoh air Jadi tentunya untuk Daerah-daerah yang kekurangan air Tapi kalau orang banyak air Kita sodakoh air Ya kadang-kadang Enggak dipakai air kita Tapi kalau daerah-daerah Yang kekurangan air Bikinkan sumur Situ niatkan buat orang tua Maka itu Akan Memampuni dosa-dosa orang tua Dan mengangkat derajatnya Di surga Allah Jalla jalal Hada Wallahu'alam Biswah Itu yang dapat Anda sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Anda kembalikan ke moderator Jazakumullahu khairan